...yang memberikan aji-ajian. Mulut Rusli komat kamit membaca mantra. Tangan kanannya memegang gelas air putih. Apa mau enggak dikasih ajian semar mesem? Kata saya mau, tapi caranya dengan apa? Katanya dia itu, lewat... Lewat apa namanya? Lestu Youtube itu. Katanya, masa enggak ada cara lain? Dia itu ngebentak saya. Katanya, yaudah jangan banyak bicara. Katanya, mau enggak. Itu bingung. Tapi itu maksa gitu. Yaudah. Kalau kamu bilang enggak mau enggak? Iya, sempat bilang enggak mau. Tapi yang itu kan maksa. Maksa, yaudah kalau kamu enggak mau, kenapa? Katanya mau mutisin persahabatannya sama keluarga saya, yaudah jangan. Oh, cantik gitu ya. Ya, kasih juga. Ini cepat minyak dulu, sini aja. Ini, saya kasih juga. Caranya gimana? Ya, caranya... Lula tersentak kaget setelah mendengar apa yang diutarakan oleh Rusli. Hati kecilnya menolak. Tetapi entah mengapa, pada saat itu Lula menurut saja. Wajar. Bagi gadis seusianya, menjadi kembang kampung merupakan kebanggaan tersendiri. Lula tersendiri. Mereka mengobrol bersama di ruang tamu. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, Rusli mengatakan bahwa inilah waktu yang tepat baginya untuk mengobati Lula. Sempat ia mohon diri kepada ayah Lula untuk memulai ritual pengobatannya. Ia pun meminta keluarga Lula untuk meninggalkan Rusli berdua dengan Lula. Merasa suasana telah aman, Rusli meminta Lula menyiapkan segala persiapan ritual berupa segelas air putih dan selembar kain. Saat itu perasaan Lula sudah tidak menentu. Gelisah dan takut berkecambuk di benaknya. Lula tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan Rusli terhadap ini. Lula tidak berani membayangkan Rusli berdua dengan Lula. Lalu buang lebih banyak waktu, Rusli merancang Lula ke dapur. Terus segera memulai ritual pemberian hajian. Mulaknya saja, dengan langkah mutai, Lula mengikuti Rusli. Lula berbaring di lantai. Selembar kain dipergunakan sebagai pengganti pakaian Lula. Selanjutnya, bak dukun yang sedang beraksi, ia memberikan aji-ajian. Mulut Rusli komat kamit membaca mantra. Tangan kanannya memegang gelas air putih, sembari diputar-putarkan di atas kepala dan perut Lula. Setelah dimantrai, Rusli menyuruh Lula meminum seteguk air dari dalam. Hal yang paling buruk terjadi setelah itu. Rusli membalurkan sisa air yang ada dalam gelas ke seluruh tubuh Lula.